Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate menekankan pentingnya sektor post dan telekomunikasi atau POSTEL dalam mempercepat terwujudnya transformasi digital di Indonesia. Dalam upaya peringatan Hari Bakti ke-75, POSTEL bertajuk Transformasi Digital untuk Indonesia Maju di Gedung Kemenkom Info Jakarta, sunin kemarin. Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate mengatakan sektor POSTEL memiliki peran penting untuk menjembatani krisis percepatan transformasi digital nasional. Joni mengatakan salah satu indikator kesuksesan transformasi digital, yakni perluasan akses informasi dan internet. Dia menyebut percepatan transformasi digital ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Politikus Nasdem itu mengungkapkan Presiden ingin akses internet dan informasi di Peluas, terutama di wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemudian meningkatkan pembangunan infrastruktur digital dan pembuatan integrasi pusat data nasional, serta menyiapkan payung hukum dan skema pembiayaan. Sektor POSTEL dan telekomunikasi memiliki peran yang penting untuk menjadi solusi menjembatani penanganan krisis kesegenda besar percepatan transformasi digital nasional yang harus diimplementasikan sesegera mungkin. Sesuai dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo, lima fokus utama dalam agenda percepatan transformasi digital nasional. Diandaranya, satu, percepatan perluasan akses dan peningkatan pembangunan infrastruktur digital. Kedua, pembuatan integrasi pusat data nasional. Keempat, penyiapan sumber daya manusia atau talenta digital. Serta kelima, percepatan penyiapan hal-hal yang terkait regulasi, payung hukum, skema pembiayaan dan pendanaan. Sejalan dengan arahan tersebut, sekaligus dalam upaya meningkatkan rasio internet di wilayah, Kementerian Kominfo secara serius terus mengupayakan percepatan transformasi digital Indonesia melalui empat pendekatan. Yaitu, yang pertama, penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas di seluruh penjuru tanah air. Yang kedua, pengembangan aman. Saat ini, masyarakat di seluruh pelosok tanah air, khususnya di wilayah 3T, berharap dan mendambakan deployment internet. Tersedianya wifi dengan kecepatan yang memadai untuk menghantar mereka untuk secara bersama-sama bergerak menuju transformasi digital. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia atau digital talent dengan jumlah dan kualitas yang memadai dan berkelanjutan. Dan keempat, pemenuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika, dan arus data lintas negara. Saat ini, hari ini proses politik dalam rangka menyelesaikan payung-payung hukum legislasi primer yang penting sedang berlangsung. Hari Bakti Postel merupakan momen peringatan Indonesia mengambil alih jawatan Post Telegraf dan Telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang. Putera-puteri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Post Telegraf dan Telepon AMPTT berhasil merebutnya pada 27 September 1945. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Nusantara TV melaporkan. Pasional tersebut tentu.